Gunung Moria Moria atau Gunung Moria menjadi salah satu tempat yang cukup dikenal yang ditulis dalam Alkitab. Dimanakah letak lokasinya sekarang dan seberapa istimewanya tempat tersebut? Saksikan kisahnya dalam Fakta Alkitab Gunung Moria. Arti Nama Moria Moria dalam bahasa Ibrani disebut Moria yang memiliki arti ditahbiskan oleh Tuhan. Moria adalah nama yang diberikan kepada sebuah jajaran pegunungan yang dicatat dalam Kitab Kejadian Pasal 22. Moria, lokasi Isak dikorbankan Nama Moria atau Gunung Moria begitu terkenal dalam peristiwa besar mengenai Abraham dan Isak. Hal ini tertulis dalam Kejadian 22 ayat 2. Firmannya, Allah memerintahkan Abraham untuk membawa anaknya, Isak, ke Tanah Moria untuk dipersembahkan. Apa yang diperintahkan Allah dilakukan dengan baik oleh Abraham. Ketika sampai di tempat tersebut, Abraham lalu mendirikan mesbah dengan menyusun kayu dan melikat anaknya. Ia pun segera mengambil pisau untuk menyembelih Isak. Namun secara tiba-tiba, suara malaikat terdengar dan mencegah Abraham mengorbankan Isak dan menggantinya dengan seekor domba jantan. Sebagai imbalan akan kepatuhan Abraham, maka ia menerima janji lain bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan bahwa mereka akan menduduki kota-kota usuhnya. Perjalanan iman oleh Abraham menuju Bukit Moria bersama anaknya Isak adalah cerita yang sangat inspiratif dan motivatif. Terlihat sikap Abraham yang polos hati, taat, dan percaya penuh dalam meresponi panggilan Tuhan. Kisah Abraham di Moria menggambarkan ujian perjalanan rohani yang harus dialami oleh Abraham dan juga bisa dialami oleh setiap umatnya. Moria merupakan tempat terjadinya penyatuan surga dan bumi, yaitu penyataan kemahakuasaan Tuhan dan ketaatan yang besar dari Abraham. Moria adalah gambaran sentra rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa oleh karena kasih Allah dengan mengorbankan domba Allah. Jehova Jireh terjadi di Moria di mana Tuhan menyediakan dengan lengkap dan sempurna bagi Abraham dalam mempersembahkan korban bakaran. Moria, lokasi Bait Suci Salomo. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, kata Moria hanya digunakan dua kali. Pertama dalam kisah Abraham dan Isak dan yang kedua sebagai lokasi pembangunan Bait Suci, yaitu pusat peribadatan bangsa Israel dan orang Yahudi di Jerusalem pada zaman kuno. Di kemunculannya yang kedua, nama Moria disebut sebagai letak dari Bait Suci Salomo. 2 Tawari 3 ayat 1 Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Jerusalem, di gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya. Wacana pembangunan Bait Suci sebenarnya sudah ada sejak kepemimpinan Daud, ayah Salomo. Ketika itu, Daud membeli tanah dari orang Yebus dan mempersiapkan pembangunan Bait Suci di lokasi tersebut. 2 Samuel 24 ayat 18-25 Namun niat Daud ini tidak tercapai semasa hidupnya dan baru dapat direalisasikan oleh Salomo anaknya. Salomo membangun Bait Allah yang luar biasa indahnya dan diperlengkapi dengan kayu impor, bejana-bejana tembaga, dan emas. Bait Suci Salomo berukuran 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 1 Raja-Raja 6 ayat 2 Bait Suci yang indah yang dibangun Salomo akhirnya dihancurkan oleh Nebuchadnezzar bersamaan dengan kota Yerusalem dan orang-orangnya dibuang ke Babel. Setelah kembali dari pembuangan, orang Israel di bawah kepemimpinan Zerubabel membangun kembali Bait Allah kedua di atas reruntuhan Bait Allah yang dibangun Salomo. Setelah itu, Herodes Agung yang memerintah sekitar tahun 19 sebelum Masehi ingin agar kejahatannya dilupakan dan popularitasnya kembali naik di mata orang Yahudi. Atas dasar motif politik itu, maka Herodes Agung kemudian merekonstruksikan kembali Bait tersebut dengan ukuran yang lebih besar. 10 ribu buruh dipekerjakan dalam pekerjaan yang besar ini dan Bait ini dibangun kembali dengan taman yang sangat besar sehingga memperoleh kemewahan dan keindahannya kembali. Pada tahun 70 Masehi, kota Yerusalem hancur oleh pasukan Romawi Pimpinautitus. Bersamaan dengan itu, Bait Allah yang dibangun Herodes Agung itu pun turut serta dihancurkan. Sebagian kecil tembok sebelah barat dari Bait Allah itu sengaja ditinggalkan sebagai memori bagi generasi berikut akan kehebatan tentara Romawi. Tembok itu sekarang dikenal dengan tembok ratapan sebab di tempat itulah orang-orang Yahudi meratapi hancurnya Bait Allah dan tercerai berainya bangsa mereka. Wilayah Moria saat ini Di atas wilayah Moria atau Gunung Moria saat ini berdiri beberapa bangunan yang cukup terkenal di dunia. Di antaranya Tembok Ratapan, Masjid Al-Aqsa, dan Dome of the Rock. Dome of the Rock atau Kubah Sakrah atau Kubah Batu adalah sebuah bangunan persegi gelapan berkubah emas. Dalam kepercayaan Yahudi, di dalam Dome of the Rock terdapat sebuah batu yang disebut Batu Pondasi yang dipercayai persis sebagai lokasi Abraham saat hendak menyembunyikan. Demikian Fakta Alkitab mengenai Bulung Moria. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen Fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa melujukkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you! Sub indo by broth3rmax